Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihinasta'inu ala umuri dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam ajma'in Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allah Akbar Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyi al-azim Adada kuli harfin kutibu yuktabu abad al-abidin wa dahra al-dahirin Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka anta al-alim wa hakim Nawaitu ta'aluma wa ta'alim wa indanfa'a wa al-intifa' wa al-mudhakarata wa al-tadzikir wa al-ifadata wa al-istifadah Wa al-hathala tamasuki bi kitab Allahi wa sunnati rasulihi Wa al-dua ilal huda wa al-dilala ala al-khair Ibtiqaa'a wajhi Allahi wa marzatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allahi ta'ala Gala al-musanifu rahimahullah wa nafahana bihi wa ulumikum fi dharain, amin Wa gala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Istanzilu al-rizqa bil-sadaqati Wal-bukur mubarak yazid fi jami'i ni'am khususan fi rizqi Wa husnul khat min mafatiha rizqi Wa bastu al-wajh wa tibu al-kalam yazidu fi rizqi Wa anil-hasan bin ali radiyallahu anhu Kansul fana' wa ghasul ina' majlaba'un lil-ghina'a Yang saya hormati para habaib, para asatid, wabil khusus kia hajiman hanif Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya Sehat wal afiat Dan mudah-mudahan yang disampaikan di malam yang penuh baraka ini khususnya Dan di malam-malam yang akan datang Dipenuhi dengan kemanfaatan Fidhini wa dunia wa al-akhirah Amin Allahumma Amin Hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Masih di dalam pembahasan tentang Perihal yang dapat melancarkan rizqi Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya Istanzilu rizqa bisodakati Istanzilu mintalah Turun atau diguyur rizqi Rizqi Dengan apa? Bisodakati dengan sedekah Jadi kalau kita ingin diguyur oleh Allah dengan deras rizqi Maka kita harus memancingnya dengan sedekah Sebagaimana kita ketahui di dalam ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Apa? Al-lazina yinfikuna amwalahum fi sabili Allah Kamathali habbatin Ambatat sab'a sana bila fi kulli sumbulatin Miatu habbah Wallahu yudhaifu limai Kishak Wallahu wasi'un alim Mereka yang menginfakkan hartanya Di jalan Allah Menginfakkan harta di jalan Allah Dengan ikhlas Bukan pamer Bukan sombong Melainkan lillah Karena Allah Untuk Allah Nah orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Lillah karena Allah atau untuk Allah Itu dimisalkan oleh Allah Kamathali habbatin Ambatat sab'a sana bila Seperti ia menanam satu biji Yang akan tumbuh dari satu biji itu pohon yang memiliki tujuh tangkai Fikuli sumbulatin Fikuli sumbulatin mi'atu habbah Pertangkainya ada seratus buah Buah itu berarti di dalamnya ada biji Jadi satu biji ditanam Tumbuh pohon Memiliki tujuh tangkai Pertangkainya ada tujuh ratus buah Bisa kita bayangkan Satu kita keluarkan Dibalas oleh Allah Tujuh ratus Dalam ayat tersebut Fikuli sumbulatin mi'atu habbah Dan itu bukan Wis Itu aja Gak ada tambahan Enggak Ada tambahannya Wallahu yudha'ifu limai Ya sya'a Allah melipat Gandakan Kepada orang yang dikehendakinya Nah karena itu orang yang rajin bersedekah Bukan malah berkurang apa yang dia milikinya Justru akan semakin bertambah Apalagi Kalau sedekah itu kita lakukan di waktu pagi Karena ada dua malaikat Setiap kita bangun di waktu pagi ada dua malaikat Yang satu Berdoa Bagi orang yang tidak mau bersedekah Mendoakan orang yang tidak bersedekah Yang satu Mendoakan orang yang bersedekah Yang satu Mendoakan orang yang tidak bersedekah Dengan apa Dengan hilangnya harta Allahumma'ati Mumsikan Talafa Ya Allah Hilangkan Harta Harta orang yang enggan Yang tidak mau bersedekah Waduh Hampir gak ada dari kita ini yang pagi-pagi bersedekah Apa kira-kira Hah Singkatnya budal kerja langsung sedekah Ada tidak Hah Maksudnya Ada Ya apa Ilanglah Duitku Kalau kita tidak memiliki niat sedekah hari itu Termasuk akan mendapatkan doanya malaikat itu Tidak hilang kok ada duitku pancet Alhamdulillah Uangnya pancet Tapi dia gak mendapatkan tambahan Yang mungkin bisa ia dapatkan Kalau dia bersedekah Atau juga Keberkahan Dari yang dia miliki Dicabut Diambil oleh Allah Sehingga apa yang dia miliki Tidak mengandung berkah Lah kalau gak mengandung berkah Ya situ tadi Bayarannya gede Tapi ngerosok kurang Bayarannya sudah 4 juta 4 juta bayarannya Ngerosok kurang Tidak cukup Gak cukup Gak isian Gak listrik Gak pempes Durung lipstick Durung bedak Durung paketan Durung bensin Durung Dihitung KP Hampir gak ada Gak dihitung Kurang Padahal 4 juta masih kurang Kenapa Gak mendapatkan keberkahan Sekalipun besar Ia merasa Kurang Besarnya Tidak menjadi apa-apa Gak menghasilkan apa-apa Walaupun besar Tapi tidak menghasilkan Apapun Lah ini termasuk apa Mendapatkan doanya malaikat Yang dihilangkan oleh Allah Apa yang dia miliki Atau keberkahan yang dia miliki Tapi sayang satu malaikat Enggak Mendoakan Yang berinfak Untuk diganti Allahumma'ti munfiqon Khalafa Ya Allah Ganti Apa yang telah dikeluarkan Orang yang berinfak Nah sesuai dengan ayat Allah Wama anfaktum min syai'in Fahuwa yuklifu Allah sudah berjanji Allah sudah berjanji Dan kita tahu Mustahil Allah itu mengingkari Janji Dan itu gak akan mungkin pernah terjadi Inna Allah Allah tidak mengingkari Allah berjanji Allah berjanji Apapun yang kalian keluarkan Sedikitnya Kecilnya Fahuwa yuklifu Allah akan menggantinya Kalian mengeluarkan roti Diganti sama Allah Mengeluarkan duit Diganti sama Allah Apapun sudah Yang kita miliki Yang kita keluarkan Pasti diganti sama Allah Tidak mungkin Tidak Gak ada ceritanya Orang yang Mengeluarkan sesuatu Kemudian Allah tidak menggantinya Gak ada Dan itu sudah dibuktikan Oleh para awliya Oleh para sahabat Itu sudah dibuktikan Karena itu Kita ini harus menjadi orang Yang rajin Bersedekah Nah manfaatnya Sedekah ini banyak Di antaranya Dapat Melancarkan Rizki Yang susah Yang sulit Seperti zaman sekarang ini Bayaran sekolah Pancat Padahal Tidak ada sekolah Tidak melibu sekolah Guru ini Tidak ngajar Mengirim tugas Bayarannya Pancat Itu diopong Untuk sekolah ini Ngereget Moro-moro ditaki Kena 1 juta Sini Dua anak Nenak aja Sini Dua anak Ngeludah sih Apa meneng Kena korongan lagi Sepi Toko sepi Nah ini Kalau kita bisa Lancarkan Dengan apa Sedekah Dengan sedekah Lancar Kalaupun Tetap Yang kita dapatkan Tapi Allah Memberikan keberkahan Dengan Keberkahan Yang sedikit Itu Akan Menjadi Besar Dan Banyak Karena itu Nabi mengatakan Istanzilul rizqah Bisodakah Mintalah Diturunkan oleh Allah Dengan deras Rizq itu Dengan Sedekah Wal bukur Mubarak Yazidu Fijami'in Niam Khususan Fizik Waktu pagi Jangan Kita gunakan Untuk Tidur Jangan Kita gunakan Untuk Maksiat Atau juga Jangan Kita gunakan Untuk Lalei Ngelamun Jangan Tidur Tidur Apalagi Ada Nggak Dari kita Yang kerja Khususnya Terus Sing Sing Jauh Duit Ambil Bapak Bapak Yang sudah kerja Kira-kira Ada nggak Dari kita Yang mau Rizq kita Disempitkan Sama Allah Menyeretkan 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 Dan itu sudah Disabdakan Oleh Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Nabi Bersabda Subhatu Tam Na'ur Rizqah Tidur Di waktu Subuh Itu dapat Mencegah Rizki Nggak ada Riwayat Nabi Tidur Setelah Solat Subuh Nggak ada Kalau Ketiduran Dari sebelum Subuh Bangun-bangun Sudah Muncul Matahari Ada Tapi setelah Solat Subuh Tidur Nggak ada Para Salaf Mereka Yang mengikuti Nabi Nggak ada Mereka Setelah Subuh Tidur Nggak ada Kalau kita Kan enggak Sembayang Subuh Nabi Duru Duru Ngalek Sembayang Subuh Nabi Waduh Tapi Merem Nabi Sembayang Subuh Berjamaah Imam Solat Subuh Rokaat Pertama Setelah Fateham Maja Surat Nggak Ngerti Karena Orang Solat Itu Otomatis Sekarang Dia Mbaca Itu Otomatis Jadi Setel Langsung Moco Iftithah Langsung Moco Fatehah Langsung Moco Surat Padahal Pikirannya Nggak ada Dalam Solat Otomatis Itu Sudah Sembayangin Otomatis Tapi Dia Nggak Paham Nggak Ngerti Coba Pas Melek Bingung Nggak Duk Moco Aku Bang 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 Bingung Padahal Dia Baca Tapi Karena Otomatis Kesetel Solat Itu Seperti itu Yes Ngom Melaku Nggak Tapi Dia Nggak Tahu Sembayangin Ambil Turu Kalau Kita Tangi Tapi Sembayang Ambil Turu Mana Dicepak Bantale Ambil Kasuri Cepak Turu Dirangkul Bantale Gulingi Turu Sanggiler Tangi Tangi Nggak Jum 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 Bismillah Melebu Budal Kerjo Wah Ini Pangcet Nggak Dijurakan Buruh Terus Subhanallah Mewariskan Buruh Dari Bapak Ke Anak Sampai Keputu Kenapa Ya Turuh Terus Bantubu Nggak Ake Duit Nggak Berkaya Terus Gaji Kenapa Tidur Setelah Subuh Itu pertama Jangan Kita Gunakan Untuk Tidur Jangan Juga Kita Gunakan Nyanggur Nyanggur Nggak ada Apa-apa Nggak ada Yang dikerjakan Apa-apa Padahal Kita Bisa Berdikir Bisa Berdoa Permohonan Kita Ini Banyak Kita Kalau Disuruh Membuat Proposal Hajat Kita Ini Waduh Pabrik Kertas Tidak Cukup Kertas Pabrik Pulpen Tidak Cukup Pulpen Entek Si Ono Pucu Papat Putih Putih Ayu Ayu Seksi Seksi Suki Suki Misalnya Mada Anak Nganteng Ayu Ayu Soleh Soleh Ha Montore CG Ferrari Kedua Lamborghini Sepot Kabe Nenek Sing Supot Sepot Kabe Montore Motornya Juga Gitu Mobil Sepot Motor Sepot Maring Uno Dompet Isini Sepet Permohonan Kita Hajat Kita Ini Banyak Nah Kalau Kita Hajat Kita Banyak Jangan Kita Tidur Setelah Salat Sobuk Minta Keperluan Kita Hajat Kita Ini Minta Kepada Allah Saat Itu Wah Dengan Bahasa Kita Sudah Mau Pakai Bahasa Aleh Boleh Mau Pakai Bahasa Jawa Alus Boleh Kasar Boleh Bahasa Indonesia Boleh Bahasa Arab Ngamur Ngamuran Juga Boleh Pokoknya Jauh Always Minta Di dalam Hidayah Imam Kita Waktu Setelah Salat Subuh Sampai Dengan Terbitnya Matahari Itu Di antaranya Diajarkan Ada Empat Tugas Ada Empat Hal Di antaranya Doa Apalagi Kalau kita Bisa Membaca Doa Yang Dianjurkan Oleh Rasul Rasul Untuk Kita Baca Di Waktu Pagi Seperti Yang Dirangkum Oleh Habib Abdullah Binal Haddad Di Dalam Wirit Wirtul Latif Ada Doa Doa Disitu Yang Dianjurkan Untuk Kita Baca Kesehatan Ditutup Nyaib Kekurangan Kita Kemudian Disempurnanya Kenikmatan Allahumma Allahumma Asbahtu Minka Fi Nikmatin Wa Afiatin Wa Satrin Fa Ad Menikmataka Alaya Wa Afiataka Was Satrak Fid Dunya Wal Akhirat Allahumma Ini Asbahtu Minka Ya Allah Sesungguhnya Aku Hidup Di Waktu Pagi Ini Darimu Kehidupan Ini Darimu Fi Nikmatin Mendapatkan Kenikmatan Wa Afiatin Kesehatan Was Satrin Engkau Menutupi Aibku Kekuranganku Lalu Fa Ad Memikmataka Alaya Sempurnakan Ya Allah Kenikmatan Mu Kepadaku Wa Afiataka Sempurnakan Pula Kesehatan Yang Kau Berikan Kepadaku Was Satrakah Penutup Yang Engkau Berikan Untuk Menutupi Aku Sempurnakan Fid Dunya Wal Di Dunya Maupun Di Akhirat Itu Satu Dan Di Dalamnya Masih Banyak Doa Yang Diajarkan Nah Kalau kita Bisa Baca Tinggal Baca Kok Doa Doa Yang Diajarkan Oleh Rasul Sallallahu Alihi Wasallam Kemudian Yang Ketiga Jangan Kita Pakai Maksiat Yang Lale Yang Bukan Maksiat Jangan Apalagi Yang Maksiat Kenapa Waktu Pagi Ini Adalah Waktu Yang Berkah Yang Diberikan Oleh Allah Untuk Umat Nabi Muhammad Dan Itu Telah Disabdakan oleh Rasulullah Burika Umati Fibuku Riha Umatku Ini Diberkahi Oleh Allah Khususnya Di Waktu Paginya Nah Pagi Setelah Terbit Fajar Dimulai Sampai Tergelincir Nya Mata Sampai Masuknya Waktu Sholat Tuhan Karena Para Salaf Benar-benar Memanfaatkan Waktu Itu Untuk Zikir Untuk Doa Untuk Ilmu Dan Yang lain Sebagainya Kalaupun Mereka Mau Tidur Tidurnya Mereka Itu Setelah Terbitnya Matahari Setelah Terbitnya Matahari Setelah Mereka Tutup Kegiatannya Dengan Sholat Isrok Baru Mereka Tidur Istirahat Seperti Itu Eman Eman Karena Itu Waktu Pagi Ini Sudah Hilangkan Kebiasaan Tidur Tapi Jangan Oh Aku Tidak Kepingin Turu Tapi Car Free Day Apalagi Dikai Senam Aku Tidak Menutup Sampai Senam Terminal Tidak Menutup Sampai Sampai Bingung Aku Bu 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 Model Apa Sampai Diler Kok Is Loh Ini Oco Oco Sampai Lan Tidak Genai Gendasi Ibu Dikonan Dokter Seng Lan Di Periksa Pesikolog Pesikolog Diberiksa Kan Waras Apu Nda Nyambung Apu Nda Sampai Dilo Oco Dilo Dilo Sampai Dilo Pikiran Dilo 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 Oh Masuk Pantes Apa Meneng Pak Sing Delok Kadang Sing Delok Ya Hari Naman Umurnya Mungkin Podu Ambe Anak kok isok mereka gak izin kayak gini gak lucu gak lucu gak lucu senang mau terminal gak lucu gak sehat kumpulanmu gendeng-gendeng gak marah gak mungkin di tempat terbuka seperti itu gak pantas jarno gak sih ngamuk mau cini mau gendeng kok coba kesempatan bikin gak lucu bukan untuk itu untuk ibadah untuk ibadah bukan untuk free day bukan untuk jalan-jalan senang untuk supaya sehat aman tak korona gak aman sampean sampean flu di warna korona kok sampean watu di warna korona gak aman saya kaya coba anak usik wahing pasti langsung kabe bingung ngelirik-ngelirik sampe melebuo pasar melebuo sualayan minimarket wahing nolek padahal bian wahing gak usik nolek anak pasar kadang tukok pasar ambil perempatan kerungu kerungu gak anak sing nolek paling orang kaget sopoh sing wahing ini menentuk sakit korona korona paham ya bukan untuk karfride atau olahraga tapi untuk ibadah kepada Allah waktu pagi itu berkah yang dapat menambahkan kenikmatan kenikmatan dari Allah khususnya rizki jadi banyak kenikmatan yang ditambahkan oleh Allah dengan menghidupkan waktu setelah salat subuh sampai terbitnya mata hari khususnya masalah rizki kemudian yang juga dapat menambahkan rizki yaitu nulis yang bagus makanya kalau nulis ini belajar yang bagus jangan tulis ini dokter bisa sampai mau tulis ini dokter aku segera di kok apotek padahal saya kerja apotek lulusan SMA kok bisa mau tulisannya dokter bingung aku seani soalnya aku sekolah tidak tulisannya tulisannya kok tulisan yang bagus husnul khad tulisan yang bagus yang rapi yang bagus itu termasuk apa kunci rizki kemudian ini bastul wajah memiliki wajah yang sumeh walaupun tidak ganteng walaupun tidak ganteng walaupun tidak bangir walaupun tidak manis senyum sumeh menang menang ditelok menang menang sampai wis elek maring ngundak bangir ngarepe uang cemberut tambah elek tambah elek tambah tapi sampai elek elek maksud tambah yang ganteng ganteng ngomong lanang kok waduk ayu lah kita ini kalau kita bastul wajah wajah yang sumeh itu nyenang yang dilihat walaupun maaf ini merongos ireng irungi gedese misalnya tapi kalau dia senyum orang seneng ngeliatnya orang seneng ngeliatnya tapi coba nguanteng uti bersih rapi harum jangan seneng delok kok nganteng bro dia harusnya seneng tapi kalau dia seneng walaupun enak seneng lah itu melancarkan rezeki kemudian tibul kalam kalau ngomong yang lembut yang sopan yang bagus jangan meso jangan berkata-kata yang buruk itu semua dapat menambah rezeki begitu juga nyapu halaman menyuci bering atau wadah itu juga majlabah lirina dapat melancarkan rezeki mudah-mudahan rezeki kita ditambah oleh Allah SWT amin Allahumma amin sebelum saya tutup saya ingin mengingatkan kita ini sudah masuk malam pertama bulan rabi'il awal bulan dilahirkannya Rasul SAW dan kita tahu Nabi kita Muhammad itu adalah Nabi yang paling dicintai oleh Allah yang paling diistimewakan dan diutamakan oleh Allah melebihi Nabi-Nabi dan Rasul yang lain bahkan Nabi-Nabi yang lain atau Rasul-Rasul yang lain semuanya itu ada di bawah Nabi Muhammad SAW kemuliaannya keistimewaannya karena Allah menciptakan langit dan alam semesta ini semua karena Nabi Muhammad ini memang diwarai dunya ini besok makanya sampai ngukmule kontaknya dilain kini kabe nunggu kan sampai ngile ya dilain kini kabe kontaknya melakukan sampe lah semua ini ciptakan karena Nabi Muhammad dan semua yang berhubungan dengan Nabi Muhammad atau karena Nabi Muhammad tidak ada satupun dari mereka yang tidak mendapatkan kemuliaan dari Allah semuanya mendapatkan kemuliaan Nabi Adam mendapatkan kemuliaan karena Nabi Muhammad Nabi Ibrahim mendapatkan kemuliaan karena Nabi Muhammad Nabi Musa Nabi Isa dan Nabi-Nabi yang lain semuanya mendapatkan kemuliaan tidak lain karena Nabi Muhammad di dalam maulidnya Lahbib Umar yang biasa kita baca kalau Senin Sarobut Tuhur beliau mengatakan apa Abuhu Adamu nala takrimatan bihi walahul malaikatu Rabbuna gad asjada wa'ala kawa'imil arshira asma Muhammadin ma'al ilahi fabana rutbatu ahmada Abuhu Adam ayahnya yaitu Adam Nabi Adam Nabi Adam ini ayahnya semua manusia karena itu Nabi Adam mendapatkan gelar Abul Bashar ayahnya manusia sampai kita pun disebut dengan Bani Adam di dalam ayat Al-Quran walakat karramna Bani Adam Bani Adam adalah manusia kita semuanya disebutkan Bani Adam karena kita wujudnya kita di dunia ini karena Nabi Adam dari Nabi Adam asal mulannya sebenarnya difirmankan oleh Allah dalam surat An-Nisa dari satu jiwa siapa satu jiwa ini Nabi Adam dan Allah menciptakan dari satu jiwa yaitu Nabi Adam Zawjaha pasangannya yaitu Ibu Hawa Ibu Hawa diciptakan dari Nabi Adam yaitu tulang rusuk Nabi Adam bukan tulang rusuk apa tulang apa tulang rusuk tulang rusuk Nabi Adam diciptakan pasangannya dari situ wabatham minhuma rijalan kathiron wanisa'a dari keduanya Allah mengeluarkan laki-laki dan perempuan yang banyak sampai kita ini makanya kita nabi Adam lainnya disebut ayahnya yaitu ayahnya manusia Adam yaitu Nabi Adam nala takrimatan mendapatkan kemuliaan dari Allah bihi karenanya yaitu karena Nabi Muhammad Nabi Muhammad apakah Nabi Muhammad sudah ada belum ada Nabi Muhammad belum ada tapi cahaya Nabi Muhammad sudah ada cahaya Nabi Muhammad sudah ada dalam apa dalam maulisim tuduror di dalam riwayat disebutkan apa 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 kuntu awalan nabiyina fil khalqi wa akhirahum fil ba'at kuntu awalan nabiyin aku ini pertamanya Nabi yang diciptakan oleh Allah lah disitu ada perincian pertama Nabi bagaimana ada perincian perbedaan ulama yang cukup panjang ada mengatakan pertama Nabi Nabi Muhammad dulu diciptakan oleh Allah sudah diciptakan tapi di kembalikan lagi ada lagi yang mengatakan diciptakan nurnya cahayanya jadi ada banyak perbedaan itu ada yang mengatakan sudah diciptakan secara utuh jasmani jasad ada yang mengatakan hanya ciptaan rohaninya dan yang lain sebagainya walhasil beliau nabi awal nabiyin aku adalah pertama nabi tapi aku paling akhirnya nabi yang diutus nah kalau nabi Muhammad itu pertamanya nabi berarti sudah ada sebelum nabi Adam sudah ada sebelum nabi Adam bahkan semuanya kita ini ada nabi Adam ada juga karena nabi Muhammad nabi Muhammad mendapatkan kemuliaan karena nabi Muhammad sehingga walahul malaikat Rabbuna gad asjadah dan Allah memerintahkan para malaikat sujud kepada nabi Adam seperti yang disampaikan tadi jadi nabi Adam malaikat diperantakan oleh Allah untuk sujud kepada nabi Adam karena ada nabi Muhammad di dalam tulang rusuk nabi Adam dan nabi Ibrahim nabi Musa nabi Nuh nabi Musa nabi Isa semuanya itu karena nabi Muhammad lah kita umatnya nabi Muhammad pun juga gitu mendapatkan kemuliaan yang sangat besar dari Allah karena nabi Muhammad kuntum khaira umatin ukrijat in nas jadi umatnya para nabi atau umat yang termulia adalah umatnya nabi Muhammad dan kita ini menjadi umat yang termulia bukan karena amal kita bukan juga karena ibadah kita melainkan karena umatnya nabi Muhammad sebagaimana di dalam dibak dikatakan kita dijadikan oleh Allah umat yang termulia itu juga karena nabi Muhammad s.a.w lah kalau kita ini mendapatkan kemuliaan karena nabi Muhammad maka ini mumpung masih malam pertama harus kita tingkatkan kerinduan kita kepada nabi Muhammad dengan meningkatkan amal yang telah diajarkan oleh nabi Muhammad s.a.w karena itu mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kita untuk meningkatkan amal yang telah diajarkan oleh nabi Muhammad menghiasi dalam kehidupan kita amin Allahumah amin wa s.a.w Muhammad dan nabi Muhammad alhamdulillah Rabbil Alamin terima kasih Terima kasih.